Pasta, siapa sih yang gak kenal olahan yang sering digunakan pada masakan dari Italia ini? Pasta berasal dari bahasa Italia yaitu pasta alimentare, yang berarti adonan bahan makanan. Pasta baru bisa dihidakan setelah direbus, kemudian disajikan dengan bumbu. Dulu pasta dibuat dengan rolling pin tradisional untuk meratakan adonan. Sebelum adonan dipotong secara manual, sampai kemudian hadirlah mesin pembuat pasta pertama yang dibuat tahun 1700-an di Napoli, Italia. Sekarang tersedia berbagai jenis mesin pasta manual dan terbuat dari mesin, sehingga pasta bentuknya bisa beraneka ragam. Seperti yang pertama, ada spaghetti. Spaghetti adalah mie khas Italia yang berbentuk panjang seperti lidi, dan memiliki diameter yang cukup tebal. Spaghetti biasa dimasak sekitar 9-12 menit di dalam air mendidih, yang istilahnya disebut al dente, yang artinya tidak lengket di gigi, tidak terlalu mentah, ataupun terlalu matang. Cara menyajikannya bervariasi, tapi biasanya disajikan ala bolognese, yaitu dengan saus tomat daging cincang, lalu ditaburi keju parmesan yang diparut. Selanjutnya, ada pasta yang berbentuk lembaran tipis dengan panjang sekitar 27 cm dan lebar 5 cm, yaitu lasagna. Lasagna biasa dijumpai dalam 3 warna, yaitu kuning untuk hidangan panggang, merah untuk hidangan dengan saus tomat, dan hijau yang cocok dipadukan dengan aneka sayuran. Ada lagi, kava tapi. Pasta yang bentuknya mirip tabung. Meski kava tapi ini dibuat tanpa menggunakan telur, warnanya kuning seperti pasta pada umumnya. Kava tapi biasanya digunakan dalam berbagai hidangan seperti salad, sup, ataupun casserole. Ada juga pasta yang bernama ravioli, biasanya berbentuk persegi atau lingkaran. Ravioli biasanya diisi pangsit di antara dua lapisan tipis adonan. Berikutnya, ada fusili yang berbentuk spiral yang panjangnya sekitar 3-5 cm. Fusili biasanya diolah dengan saus krim dan juga kacang polong. Selain itu, fusili juga dapat dihidangkan dengan bahan lainnya seperti sayur-sayuran, daging ayam, daging sapi. Ada lagi nih, pasta yang unik, namanya konsigli, yang berbentuk mirip kulit kerang. Konsigli memiliki berbagai warna, dari pewarna alami seperti ekstrak tomat, tinta cumi-cumi, dan juga ekstrak bayam. Konsigli biasanya disajikan dalam sup maupun salad. Dan ada juga pasta dengan bentuk seperti dasi kupu-kupu. Yap, farvale. Inilah alasan yang membuat farvale disebut juga dengan bowtie pasta. Farvale cocok dihidangkan dengan berbagai macam saus pasta dan beberapa jenis salad. Selanjutnya, ada fettuccini yang berbentuk seperti tali sepatu yang cukup populer di restoran-restoran Italia. Jenis pasta ini sangat cocok jika dimasak bersamaan dengan jenis saus yang mengandung daging-dagingan seperti meat sauce, carbonara, atau alfredo sauce. Food lovers, itu dia jenis-jenis pasta yang berbentuknya beraneka macam. Unik-unik dan bikin lapar ya.